Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat Oke nih, jadi di video hari ini banyak banget yang komen di youtube aku mengenai real facebook Jadi memang akhir-akhir ini kita tuh gak bisa nempelin link di real facebook, bener gak sih? Dan aku bakalan share ke kalian semua solusinya gimana Supaya kita masih tetap bisa untuk promosi produk Shopee Affiliate di facebook Buat teman-teman yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke, jadi untuk produknya aku udah punya video Jadi aku tuh mau share, nah ini adalah alat pemotong semangka Aku mau share produk ini Kita bakalan langsung aja salin tautannya di Shopee Nah, kita bakalan ambil dulu linknya Nah, kemudian muncul banyak banget Ini aku mau pilih alat pemotong yang lumayan banyak pembelinya Ini harganya 47 ribu, kemudian penilaiannya 4,7 dan udah star seller Di sini ada panah, kemudian kita salin tautannya Kemudian kita masuk ke facebook Aku infoin ke teman-teman semua di note ya Sekarang memang aku udah cross check bahwa untuk share link di real facebook Sekarang udah gak bisa lagi menautkannya langsung di deskripsi gitu Tapi solusinya kalian masih tetap bisa share link produk di real facebook Tapi menyematkan linknya itu ada di komentar gitu Dan aku bakalan kasih tau caranya Tapi kalian juga jangan khawatir ya teman-teman Di kolom komentar juga kalian bisa share link Itu linknya tetap hidup gitu Jadi kalau misalkan orang mau klik itu masih tetap bisa Dan aman-aman aja gitu Oke kita ambil dulu produknya Gallery Terus Nah ini adalah videonya Karena aku mau pakai musik Nah audio-nya dikecilin dulu yang pembawanya ya Nah ini udah videonya seperti ini Dan musiknya juga udah oke Kemudian kalau misalkan kalian mau pakai teks Misalnya link Link pembelian Cek di kolom komentar Nah misalnya kalian mau infoin kayak gini Ini juga gak masalah ya Karena memang salah satu solusinya Harus pakai yang kayak gini Soalnya sekarang udah gak bisa ya Kalian kalau misalkan Mau Apa namanya Mau Menyematkan link Atau mau Taruh link di deskripsi real facebook Sekarang gak bisa Kemudian klik selanjutnya Nah Kita akan coba ya Sekalian aku tutorial Sekalian aku kasih contoh Tempelin link di Real facebook Tapi Memang aku udah infoin Jadi temen-temen Sekarang itu kalian udah gak bisa lagi Naruh link facebook Di deskripsinya Tapi kita akan ada solusi Jadi kalau udah kayak gini Bagikan dulu aja Realnya Nanti Realnya akan Ditaruh di kolom komentar Tapi kalian juga harus Note Atau harus kasih info ya Ke orang-orang Bahwa Memang Link pembeliannya itu Ada di kolom komentar Tadi aku udah kasih contohnya Seperti itu ya Nah Kayak gini Dan kalian tau ya Yang biasa posting di real Biasanya Kalau memang ada Apa namanya Kalau misalkan Ada link Biasanya ini muncul Di bawah ini Biasanya aku juga Naruh Linknya disini Kita akan Taruh link disini Nah Kemudian Tempel Kayak gini Paling Salah satu Jalannya Linknya tuh Ditaruh Di kolom komentar Teman-teman Nah Kayak gini Nah Dan aku infoin Ke kalian Ini walaupun Kalian naruh Di kolom komentar Tetap ada Notif kayak gini Jadi kayak HTTPS Garing Shopee Itu tetap Berwarna biru Dan di bawahnya Kayak ada Apa ya Kayak ada Bentuk Dari pot Alat pemotongnya Jadi Menurut aku Ini lumayan Jelas juga Untuk ngasih Info Ke pembeli Kalau misalkan ada yang tertarik Mereka bisa klik kolom komentar Dengan cara Seperti ini Dan munculnya Nanti Kalau misalkan ada yang klik Yang munculnya kayak gini HTTPnya Udah muncul Berikut gambar Di bawahnya Nah kita akan Cross check Untuk linknya Apakah memang Udah benar Atau belum Buat teman-teman Aku infoin Ini untuk Link real facebook Yang seperti ini Sekarang Sudah benar Link yang aku share Sudah benar Untuk alat pemotong semangka Jadi teman-teman semua Kalian bisa Masih bisa Tetap pakai real facebook Tapi solusinya Kalian harus Taruh linknya itu Di kolom komentar Karena sekarang Udah gak bisa Kita taruh link Di deskripsi Di deskripsi Bagian real facebook Tapi gak apa-apa ya Karena memang Solusi terakhir Atau solusi yang Bisa kita lakukan Supaya tetap Masih bisa promosiin Link produk Afiliate di real facebook Ya satu-satunya Di kolom komentar Dan banyak juga Kalau sekarang Orang-orang udah Beralih ke kolom komentar Aku udah cross check Beberapa Apa namanya Kayak beberapa Orang itu Memang sekarang Udah rata-rata Di kolom komentar Karena kan memang Udah gak bisa Untuk masukin link Di real facebook Biasanya kan ada Di bawah ini Langsung Langsung muncul Karena sekarang Udah gak ada Kalian bisa Taruh aja Keterangan link Pembelian Cek di kolom komentar Disini Kayak gitu Oke teman-teman Itu dia ya Video dari aku Mengenai Real facebook Untuk teman-teman Shopee affiliate Atau untuk teman-teman Yang udah bergabung Dengan shopee affiliate Tapi terkendala Untuk share link Di real facebook Gak bisa Kalian gak usah khawatir Karena solusinya Kalian bisa Share link Di kolom komentar Jadi kalian masih Tetap share link Di real facebook Itu masih tetap bisa Cuman memang Sekarang Harus menggiring Para konsumen Atau para pembeli Itu ke kolom komentar Kalian Makanya aku note Disini link Pembelian Cek di kolom komentar Jadi kayak Kasih info Bahwa linknya itu Ada di kolom komentar Teman-teman Kayak gitu ya Itu dia Seputar real facebook Buat teman-teman Yang masih nanya-nanya Memang benar Kita sekarang Udah gak bisa lagi Taruh link Di descriptionnya Gitu Oke teman-teman Itu dia Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye